Pada pertemuan kali ini kita akan mengedit sebuah file PDF untuk mengisi tanda tangan dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop karena kita tidak bisa mengisi langsung tanda tangan digital kita pada file PDF karena memang tidak ada menunya untuk mengisi file file PDF ini kita coba tidak ada menu setelah kita copy tidak ada menu pastenya di sini oke nah pada pertemuan kali ini kita akan melakukan proses editing mengisi tanda tangan dengan menggunakan Adobe Photoshop kita buka dulu Adobe Photoshop dan kita buka file tanda tangan yang sudah kita buat baik itu dengan foto melalui kamera HP atau di scan kemudian kita buka juga file PDFnya di Photoshop nah inilah kelebihan Photoshop bisa membuka file PDF tanpa melibatkan atau memasukkan backgroundnya kemudian kita juga tidak bisa langsung memasukkan file tanda tangan tadi karena masih ada background buktinya kalau kita coba memasukkannya kita coba kita select all copy kemudian kita paste di file PDFnya tadi maka dia akan membawa atau menampilkan background putih nah background putih itu tentunya akan menutupi tulisan nama dan identitas lainnya Oke jadi kita tidak bisa langsung melakukan copy paste file file yang sudah kita buat tadi untuk itu kita harus melakukan pengubahan atau menghilangkan backgroundnya dulu dengan membuka file yang tadi file tantangannya kita select all kemudian copy kita buat file baru new file kemudian pada menu backgroundnya kita buat transparan oke lalu kita paste di file yang baru kita buat nah setelah itu dengan menggunakan magic wand kita klik bagian yang putih dan kita delete sehingga backgroundnya hilang setelah itu baru kita select all kembali atau ctrl A kemudian kita copy dan kita buka file pdf nya dan kita paste pastikan disitu nah disini tanda tangannya sudah transparan atau tidak ada background putih lagi dan kalaupun dia digeser menutupi tulisan tidak akan menutupi tulisannya nah sampai disini sudah selesai untuk proses pengisian tanda tangan di file pdf sekarang kita tinggal menjadikan kembali file editing Photoshop ini menjadi file pdf caranya kita tidak bisa juga melakukan cfs bisa kita buat cfs tapi nanti hasilnya akan menjadi kehilangan margin margin kiri kanannya jadi hilang kita coba ini kita lakukan cfs dengan nama bio kita pilih pdf save as pdf kita save dengan nama ok save to pdf nah incompatible kita yes oke kita coba kita cek hasilnya secara isinya sudah sih tangannya sudah menempel dengan bagus tapi kita kehilangan margin kiri kanannya yang tadi jadi ukuran kertasnya jadi mengikuti file Photoshop tadi so kita akan melakukan pada aplikasi Photoshop yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan print print to pdf file bukan dengan save as kita print to pdf nah sebenarnya ini ukurannya biarkan saja karena dia sudah otomatis dan kertasnya juga sudah otomatis di defaultnya sih di A4 tapi kalau kita mau membesarkan size nya juga masih bisa sebenarnya saya biarkan seperti semula dan dilakukan print pilih pdf print to pdf kita buat nama filenya bio oke sudah selesai kita coba cek hasilnya nah yang terakhir tadi tadi kan tidak ada marginnya sekarang sudah ada marginnya dengan ukuran kertas A4 kembali nah begitu cara mengedit file pdf sampai disini sudah selesai dan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih